Intro Halo bersama dengan Asmoro dalam acara Patu Tumoro besok pasti ada jalan. Satu ketika ada sebuah kelas pasca sarjana dengan dosen yang terkenal begitu inovasi dalam mengajar. Dia mempersiapkan permen dari rumah dan kemudian membagikan dalam setiap meja-meja yang disiapkan untuk para mahasiswanya. Dan setiap meja mendapatkan 10 permen. Semua dibagi rata ya semua dibagi rata masing-masing dapat 10 permen. Ada 20 mahasiswa yang akan memasuki kelasnya hari itu. Lalu kemudian dosen ini duduk di mejanya siap mengajar sementara mahasiswanya mulai masuk satu persatu. Ada satu mahasiswa kemudian dia mengambil wah ada permen. Dia ambil semuanya lalu kemudian dia masukkan ke kantongnya. Tapi setelah dia melihat yang lain sudah dapat, oh dia ambil lagi punya temannya dibagi dua sama di mejanya. Dia berkurang lima, dia dapat lima. Tapi dia sudah kantong sepuluh. Agak nakal ya rupanya. Lalu kemudian ada satu mahasiswa lihat ada permen di meja itu. Kemudian diambil, dikupas, dimakan dan sampahnya dibuang sembarangan. Dan dia membiarkan permen yang lain. Begitu saja. Ada satu yang lain, dia ragu-ragu karena takutnya permen ini punya siapa. Kan belum ada instruksi apa-apa. Begitu. Tapi yang lain sama sekali tidak menyentuh karena dia percaya ini pasti ada nasihat dari sang dosen yang hendak diajarankan. Dia tidak menyentuhnya sama sekali. Lalu dosen itu memulai kelas dengan menyapa dan memberitahukan bahwa di kelas itu ada sepuluh permen di setiap meja. Dan kalian boleh memakannya. Tapi saran saya, kalian makan setelah kelas selesai. Dan kemudian dosen itu mengajar dengan baik dan mahasiswa begitu luar biasa menerima pelajaran dengan antusias. 15 tahun kemudian, dosen itu punya inisiatif untuk mengumpulkan kembali para mahasiswanya untuk membuat semacam rewoni kecil dari 20 mahasiswa yang pernah mendapatkan permen itu. Dibentuklah panitia kecil dari sekelompok mahasiswa itu dan dipilih beberapa mahasiswa yang masih dia kenal dan dekat dan dia masih bisa kontak. Dan kemudian terbentuk panitia itu. Dan satu ketua panitia adalah wakil perdana menteri. Dia jadi wakil perdana menteri. Dia adalah seorang yang tidak pernah menjamah permen sebelum mendapat nasihat dari sang dosen. Dan yang lain ada yang dikirim menjadi misionaris ke Papua. Dan mereka hendak mendatangkannya dengan biaya yang begitu mahal. Dari Papua didatangkan untuk ikut acara rewoni itu. Ada beberapa yang nakal yang makan permen dan membuang kulitnya itu. Dia mengalami masalah ekonomi yang sangat sulit. Dan ada satu yang mengambil permen sebelum disuruh. Ternyata dia ada di dalam penjara. Dan untuk mengeluarkan supaya ikut rewoni. Karena syaratnya harus semua 20 mahasiswa datang. Itu dengan biaya yang mahal dan pengurus-mengurus tiga lapis birokrasi keamanan. Sampai datang ke tempat rewoni masih dalam pengawalan ketat. Oleh pihak keamanan. Begitu sebutnya. Dan setelah itu membuka, dosen itu membuka acara itu dengan kata sambutan. Sambil mengecek satu persatu keadaan mahasiswanya yang pernah diajar 15 tahun yang lalu. Satu kesimpulan bahwa yang mengambil permen dengan cara yang tidak sabar. Yang memakan permen dengan tidak ada aturan membuang sampah sembarangan. Dan beberapa teman yang memperlakukan permen itu tidak wajar, tidak baik. Menjadi orang yang tidak baik juga. Bahkan masuk pejara dengan pengawalnya. Ada ekonominya yang lebih susah. Tapi beberapa orang yang hidup memperlakukan permen itu dengan cara yang baik. Dia taat aturan. Dia menjadi Perdana Menteri. Menjadi presiden perusahaan yang besar. Menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Dan luar biasa. Dari cerita tadi saya ingin menggambarkan bahwa setiap kita memang harus ikuti aturan lain. Kalau hidupmu disiplin, hidupmu mengikuti aturan, engkau akan jauh jadi orang yang lebih baik. Kalau kamu tidak taat aturan, kamu juga akan tidak beres. Coba bayangkan saudara kalau hidup tidak ada aturan. Bagaimana jadinya manusia di dunia ini? Saudara, aturan dibuat itu supaya kita betul-betul hidup dalam keteraturan. Tidak untuk dilanggar. Kalau kita hidup dengan keteraturan, maka hidup kita akan menjadi seirama, harmoni dengan sesama. Karena mereka juga punya aturan. Kita harus punya aturan. Aturan main kita, kita harus sinkronkan dalam sebuah harmoni kehidupan. Betul kan? Makanya saya percaya ketika orang masing-masing menghargai peraturan yang ada dan mengikuti dengan tertib. Hidup itu akan semakin indah. Hidup itu akan semakin selaras. Selaras dengan alam. Selaras dengan lingkungan. Selaras dengan sesama. Ya, karena begitu hidup itu akan semakin lebih baik. Beberapa hal yang harus kita gali dalam hidup kita. Bagaimana kita belajar mendesain hidup kita ini. Untuk lebih taat, lebih ngerti aturan lain. Dengan kedisiplinan dan taat. Taat dengan hal-hal apapun. Seperti kearifan lokal. Adat istiadat. Punya tata kerama. Punya norma-norma dalam kehidupan. Kalau engkau beragama, ikutlah nilai-nilai agama yang baik. Supaya hidupmu tertib dan beraturan. Dan bahkan engkau menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Belajar hidup tertib dan railah masa depan yang baik. Karena besok pasti ada jalan. Terima kasih telah menonton!